Hai semuanya, bagaimana hidup? Anda baik-baik saja? Saya harap Anda melakukan baik, di mana-mana Anda. Well, let me introduce myself. My name is Irham Yamjuri. You can call me Irham. This beautiful session, this beautiful video, guys. I would like to explain about inference. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inference dalam bahasa Inggris. Tentu bersama saya, Irham Yamjuri. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Oke, I will start my definition from first Cambridge Dictionary, second Oxford Dictionary. I will start from number one. A guess that you make or an opinion that you form based on the information that you have. Cambridge Dictionary. Ini sebuah tebakan yang kamu buat atau pendapat yang kamu bentuk berdasarkan informasi yang kamu punya. Tebakan. Informasi ya. Itu dua hal yang nanti perlu kita garis bawahi. Second definition from Oxford Dictionary. A conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Sebuah konklusi atau kesimpulan ya. Berdasarkan evidence, bukti. Bukti di sini nanti, bukti yang ada di text-nya, atau clues-nya, atau petunjuknya. Dan reasoning. Penalaran kita, atau prior information, atau prior knowledge kita. Ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Nanti ada text, ada clues-nya. Nanti ada background knowledge, seperti yang saya bilang tadi, about our prior knowledge. Next, here will be about the example ya. Prior knowledge plus evidence or clues will be inference ya. Informasi awal plus petunjuk sama dengan nanti ke simpulan. For instance, Irham was getting hungry. Irham sedang lapar. Hati-hati di sini ya. Was getting hungry. This one. Was getting hungry. He went to the kitchen where his mother was carefully ya. Putting noodle into wok of boiling water. Next to her is a bowl of soup. Di sebelahnya, ada mangkuk berisi kuah panas. Putting noodle menaruh mie ke dalam wajan yang berisi air mendidih. Kira-kira dari text ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil ya. Berdasarkan ini, yang sudah saya kasih highlighter. Nah, ini ya kira-kira. Alright, Irham's mother was cooking instant noodle for him. Ibu-ibunya Irham itu sedang memasak mie instan untuk anaknya. Kenapa saya tahu ada sedang memasak instan noodle di sini? Karena ini tadi. Dia kira-kira dari ini. Was getting hungry. Kira-kira kalau orang lapar, itu kan dia mau makan. Wah, ternyata di sebelahnya ada yang menjelaskan ini. Putting noodle. Oh, sedang menaruh mie ke dalam wajan yang airnya mendidih. Dari prior naris. Saya, itu kan kebiasaan pasti, oh, masak mie. Berarti ya. Nah, yang masak tadi siapa? Irham's mother. Jadi, inference that I can take from this text is, Irham's mother was cooking instant noodle for him. It will be the last, ya. Nah, ini sudah saya kasih highlight juga, warna-warni, underline-nya. Kira-kira nanti inference-nya bisa seperti ini. The girls buy, membeli apa ya? Membeli, ah, they buy a snack. Ya, ini, snack. Ya. The movies, kira-kira filmnya gimana ya? Dapat close dari text ini. Oh, ternyata mereka selama menonton itu tertawa terus. Berarti, the movies, funny, lucu. What did Jill step on? Apa yang Jill injak? Ah, oke. Steps, ya. A pink thing. Sesuatu yang berwarna pink. Dan, it is sticky dan lengket. Kira-kira apa? Warnanya pink, lengket. Ah, biasanya itu adalah permen karet, ya. See steps on some gum, ya. This one. Gum itu adalah permen karet. Kira-kira seperti itu, teman-teman.